Intro Perseteruan di internal dewan pengurus daerah Artel Kedilan Sejahtera, Kalipapan masih terus berlangsung Terkait diberhentikannya dua kadar Sukri Wahid dan Amin Hidayat Saat ini kedua kadar tersebut sedang mengajukan gugatan Serta ganti rugi materin melalui pengadilan negeri saat ini sudah diproses Sejauh ini Sukri Wahid mengatakan bahwa gugatan masuk dalam ranah perdata biasa Maka prosedurnya terlebih dahulu masuk dalam sidang mediasi Dan dipenuhi majelis hakim sebagai gugatan pendata Serta perbuatan lawan hukum Ada tiga lembaga di gugat yakni ketua DPD PKS, ketua Dewan Etik PKS dan Komisi Disiplin Ia juga menyampaikan ketika 40 hari tidak ada kesepakatan Maka hakim akan mengambil alih Minggu lalu ditunda juga karena tidak hadir Padahal peraturan mahkamah agung wajib hadir Anggota Komisi 2 DPRD Kota Balipapan ini menambahkan Angkan menikmati prosesnya Karena masih panjang Setelah ini masuk dalam ranah kesedangan mediasi Dan jika sampai proses itu tetap tidak hadir Maka perbincang dinyatakan tidak menggunakan haknya Untuk menjawab dan harus siap dengan konsekuensinya Ini sebagai gugatan perdata Perbuatan lawan hukumnya Karena dia masuk dalam ranah perdata Biasa maka prosedurnya adalah sidang mediasi dulu Nanti kalau dalam sidang mediasi itu tidak ditemui kesepakatan Maka hakim akan mengambil alih persidangan Nah sekarang ini Mesidang kedua tadi itu ditunda lagi Karena minggu lalu juga tergugat Itu tidak hadir ya Tadi yang saya gugat ada tiga Tiga lembaga ya Ketua DPD BKS Ketua Dewan Etik BKS Dan Komisi Disiplin Minggu lalu itu hakim menunda karena tidak hadir Ibaratnya itu dalam peraturan mahkamah agung wajib hadir Nah tadi saya sudah datang dari jam 10 Kemudian sidang juga ditunda Tadi saya tinggalkan posisi juga tergugat tidak hadir Jadi kalau 40 hari tidak ada kesepakatan Ya hakim yang akan mengambil alih Dari Balikpapan Muhammad Atto Sandbit TV melaporkan